Halo Pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Baroque, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kombin Vodius Room. Pemirsa kita ke informasi pertama, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyebutkan, pemerintah akan terus melakukan kebijakan hilirisasi meski ada intervensi dari Badan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Menurut Bahlil, sebagaimana pemerintah, Presiden, memerintahkan pemerintah tidak akan mundur dan akan mengajukan banding terhadap putusan WTO tersebut. Indonesia dinyatakan kalah di tahap pertama soal gugatan Uni Eropa terkait nikel dalam panel World Trade Organization. Menanggapi hal itu, Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan hal itu bukan sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, Indonesia tidak akan gentar dan menurunkan komitmen untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri. Ia menegaskan hilirisasi adalah kewajiban dan keharusan agar Indonesia bisa naik level dari negara berkembang menjadi negara maju. Karena dengan hilirisasi tidak hanya untuk menguntungkan pengusaha-pengusaha investor, tapi juga adalah kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM yang ada di daerah agar tumbuh bersama-sama. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Caranya adalah pertama banding, yang kedua dengan cara-cara lain. Dan saya pikir Indonesia tidak akan benar gemetar dari hal-hal kayak gitu. Karena hilirisasi inilah sebuah kewajiban, sebuah keharusan untuk kita lakukan dalam rangka. Lebih lanjut, Balin juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki banyak cara untuk membangun hilirisasi di dalam negeri kendati gugatan nikel di WTO dimenangkan Uni Eropa. Kedepannya, Balin menyebut pemerintah tengah menyiapkan beberapa strategi untuk membangun hilirisasi nikel di tengah tantangan yang dilayangkan Uni Eropa. Kalau mereka punya seribu akal, kita harus membuat dua ribu akal. Ya, Indonesia ini orangnya udah pintar-pintar, gak bisa lagi dimain-mainin. Dan kita, apa, nyali kita gak kecil kok. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memerintahkan agar pemerintah mengajukan banding atas kekalahan saat menghadapi gugatan terkait stop ekspor nikel yang diajukan Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia. Meski kalah di WTO, Presiden tetap memerintahkan jajarannya untuk terus melakukan hilirisasi bahan tambang lainnya. Dalam rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terus mendorong jajarannya untuk terus melakukan hilirisasi terhadap bahan-bahan tambang Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat. Presiden meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja. Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, sudah. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam, atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh. Presiden mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun setelah pemerintah memiliki smelter, ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah dihentikan. Hasilnya, pada tahun 2021, ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 300 triliun rupiah lebih. Kondisi itu turut mendukung raca perdagangan Indonesia menjadi surplus. Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Meski Indonesia kalah dalam kasus tersebut, Presiden mengingatkan jajarannya agar melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya seperti boksit. Di bawah ke WTO kita kalah. Nggak apa-apa. Kalah, saya sampaikan ke Menteri Banding. Nanti, Bapak yang kedua, hilirisasi lagi, boksit. Artinya bahan mentah boksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya. Termasuk hal yang kecil-kecil, urusan kopi, urusan jangan usahakan, jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah, aromatria. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop. Cari investor. Investasi agar masuk ke sana. Informasi selanjutnya, Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan sebanyak 1,5 juta sertifikat tanah di Istana Negara Jakarta. Presiden mendekankan pemberian sertifikat tanah sebagai tanda hak hukum karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menghindari konflik pertanahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebutkan, dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, Kementerian ATR BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 100,14 juta bidang tanah, yang berarti sebanyak 82,5 juta bidang tanah di Indonesia telah bersertifikat. Kementerian ATR BPN akan melakukan langkah agar pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia telah bersertifikat. Pada hari ini Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 1,552,450 sertifikat tanah secara daring dan luring di Istana Negara Jakarta, yang dihadiri langsung oleh 125 orang penerima sertifikat. Presiden Joko Widodo menyebutkan selama ini terlalu banyak masalah yang berkaitan dengan sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, solusi yang tempat adalah dengan memiliki sertifikat tanah. Presiden juga mengingatkan kepada pemilik sertifikat tanah untuk bijak dalam menggunakan sertifikat tanah tersebut. Dan konflik itu ada yang sampai 35 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, menghabiskan energi rakyat kita. Konflik antara tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan BUMN, banyak sekali. Kenapa saya perintahkan kepada Menteri BPN, ini selesaikan. Tapi masih saat itu, 2015 masih 80 juta yang belum pegang sertifikat. Sekarang sudah total tadi 100 juta. Artinya tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun-tahun mendatang. Kurang lebih 2 atau 3 tahun. Insya Allah rampau. Kalau sudah pegang semuanya, adem semuanya, rakyatnya akan adem semuanya. Konflik-konflik nggak ada, sengketan tanah nggak ada. Kalau pegangnya udah jelas semuanya. Udah diukur oleh BPN. Ukur semuanya. Pemirsa Kementerian Perindustrian meluncurkan Indeks Kepercayaan Industri yang melibatkan 23 subsektor industri dan 2.000 responden. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan informasi dari Indeks Kepercayaan Industri akan diberdayakan untuk pembuatan kebijakan perindustrian. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebutkan, sektor industri manufaktur merupakan penopang utama perekonomian nasional saat ini. Kontribusi industri manufaktur tersebut dapat dilihat pada peningkatan PDB nasional, ekspor nasional, tingginya realisasi investasi, penderimaan pajak, cukai, serta penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka mengimbangi dinamika perekonomian global yang bergerak cepat, maka perlu dilakukan antisipasi untuk keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal pemantauan industri secara periodik, tentu dibutuhkan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan terbaru. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terus mengoptimalkan pemanfaatan Indeks Kepercayaan Industri atau IKI untuk meningkatkan performa perekonomian nasional. IKI menjadi derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian Indonesia. IKI juga menjawab kecepatan dinamika tentangan ekonomi global dan menghadapi krisis sumber daya industri global di tengah kedidakpastian suple ataupun demand dari pasar produk industri. Menurut survei yang dilakukan oleh IKI pada bulan November 2022, Indeks Kepercayaan Industri tercatat di angka 50,89 persen. Artinya, industri selalu tumbuh dan ekspansif, dan tentunya menjadi optimisme yang tinggi terhadap perekonomian nasional. Menperin juga berharap agar para pelaku dan asosiasi industri dapat menggerakkan anggota untuk berperan aktif dalam mengisi survei IKI, sehingga seluruh ekosistem industri yang integratif dari hulu hingga hilir dapat ditentukan kebijakan yang tepat dan terjaga secara kondusif. IKI adalah suara industri. Suara ini menjadi perhatian bagi kami di pemerintah, khususnya Kementerian Kementerian Kementerian, selaku regulator untuk menyiapkan instrumen-instrumen kebijakan yang terbaik, yang tepat, kami selalu mendengar satu persatu masukan dari industri dan melalui IKI ini maka masukan-masukan tersebut dapat kita kuantifikasi. Dapat kita kuantifikasi. Saya berharap agar para asosiasi industri dapat menggerakkan anggotanya untuk berperan aktif dalam mengisi survei IKI, sehingga seluruh ekosistem industri yang integratif dari hulu intermediate ke hilir dapat kita carikan rumusan kebijakan yang tepat dan dapat terjaga secara kondusif. Jadi mohon dukungan dari teman-teman pelaku usaha selain juga partisipasi aktif dalam mengisi survei, tapi juga dalam mengisi survei mohon jangan didramatisir. Apa adanya ya? Kalau didramatisir itu nanti kita punya problem, punya masalah ketika kita harus mencari solusi, ketika kita harus mencari polisi-polisi yang tepat untuk sektor masing-masing. Pemirsa, setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.